Dedikasi itu penting, bahasa Inggris itu sahabat Anda, dan juga dokumentasi. Baca yang banyak, jaga kesehatan. Nama saya Jason Effendi, saya backgroundnya lulusan SMA bulan Mei 2017. Saya masuk Haktivate bulan Agustus 2017, dan lulus Desember 2017. Sebelum saya masuk Haktivate ini, sebenarnya saya masih fresh graduate dari SMA. Jadi, saya cuma explore sini-situ, baca-baca sedikit. Saya tahu Haktivate pas saya ikut hackathon. Pas saya dengar iming-iming ada hackathon, kemudian saya dengar ada keterlibat Haktivate, dan saya kemudian cari tahu Haktivate itu apa, dan kemudian saya mulai tertarik. Akhirnya saya putuskan untuk ikut. Saya memutuskan gabung untuk Haktivate, karena pertama saya merasa belajar di Haktivate itu lebih terhadap esensi, dan saya merasa saya bisa mendapat lebih daripada saya kuliah konvensional, dan lebih padat. Kurikulum Haktivate menurut saya sih padat, sangat padat. Dan kalau misalkan kita lengah sebentar, bisa langsung tergulung. Dan materi yang paling saya suka, mungkin pas mulai fase 2 dan 3, itu materi-materinya sudah mulai front end dan tidak terlalu banyak logika dibanding fase 1. Hal yang berkesan, menurut saya pertama kali saya lihat di Haktivate orang yang benar-benar, perkumpulan orang-orang yang benar-benar berniat lah. Saya jarang sekali, kemana-mana pun, ke kantor ataupun sekolah, saya tidak melihat passion dan niat seperti anak-anak yang ikut Haktivate sini. Per-programming itu pada dasarnya kan navigator dan seorang programmer. Navigator yang menjelaskan harus membuat apa, dan programmer lah yang melakukan hal itu. Menurut saya, yang membantu saya pada saat per-programming itu, saya jadi lebih paham instruksi orang. Saya jadi bisa men-translate apa sih 5 orang itu untuk saya ketik atau saya lakukan. Menurut saya sih sebenarnya tidak stressful. Itu mungkin kalau kita anggap remeh dan kadang kita lihat materi, oh materinya cuma begini dan ternyata materi itu lebih sulit daripada yang kita kira, mungkin bisa jadi stres, tapi sebagian besar waktu sih enggak. Terutama karena instruktur sangat membantu dalam proses pembelajaran, jadi enak sih. Engineering Empathy itu termasuk salah satu kelas yang sangat membantu diri saya pribadi, karena saat saya ikut Haktivate pun saya juga punya masalah-masalah lain di Haktivate. Engineering Empathy itu membantu saya menjadi orang yang lebih baik. Sebelum saya masuk Haktivate, dan setelahnya, saya merasa saya sudah berubah cukup banyak. Saya ingin masuk web programming secara spesifik, karena saya merasa itu adalah masa depannya. Saya merasa web programming itu, kalau misalkan memang tidak jadi pekerjaan penuh, itu merupakan bekalan baik untuk mulai programming. Menurut saya, Haktivate cocok untuk semua orang, asal mereka berniat. Saya yakin semua orang pasti bisa, asal mereka niat, dan sepenuh hati mengerjakan dan belajar di Haktivate. Haktivate.